Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, pada tahun 2023 ini, Dinas Perikanan Kaur kembali membangun pelabuhan dan tempat pelelangan ikan di desa Sulawangi dan desa Linau. Sementara untuk anggaran yang digelontorkan dari dana DAK sebesar 2,4 miliar rupiah. Pada tahun anggaran 2023 ini, Dinas Perikanan Kabupaten Kaur kembali membangun pelabuhan, nelayan, dan tempat pelelangan ikan atau TPI di dua lokasi yang berbeda. Pembangunan pelabuhan dan TPI yang bersumber dari dana alokasi khusus tersebut mengurus anggaran sebesar 2,4 miliar rupiah. Disampaikan Sekretaris Dinas Perikanan Kaur, Robi Antomi, pembangunan sarana dan prasarana nelayan tersebut berupa pelabuhan dan TPI untuk total anggaran dana alokasi khusus yang disalurkan sebesar 2,4 miliar. Robi menambahkan pembangunan sarana-prasarana nelayan ini dibagi menjadi dua titik lokasi, yaitu di desa Sulawangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, dan desa Linau, Kecamatan Maje. Sekretaris berharap dengan pembangunan pelabuhan dan TPI tersebut dapat mendongkrak hasil tangkapan nelayan dan meningkatkan ekonomi nelayan di Kabupaten Kaur. Kita Alhamdulillah Kabupaten Kaur tahun ini mendapatkan dana alokasi khusus untuk peningkatan selatan dan prasarana perikanan tangkap, terutama tempat penelayan ikan darat, artinya yang berdekatan dengan sungai kalau di Sulaw itu, satu unit, dan Alhamdulillah kita sudah titik nol, beberapa minggu lalu Pak Kadis kita sudah titik nol, di Linau juga itu sudah mulai berhubungan ini. Di ketahui pada tahun 2024 mendatang, pihak Dinas Perikanan Kaur menargetkan pembangunan pelabuhan kembali untuk dialokasikan desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, sementara untuk sumber anggaran direncanakan berasal dari APBD Provinsi Bengkulu. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Terima kasih.